Intro Hai Sobat Happy, Assalamualaikum Sekarang aku mau ke salah satu villa yang ada di puncak Pas kesini kemarin itu di weekend terakhir sebelum bulan Ramadan Jadi baru mau masuk tol aja Sobat Happy bisa lihat sendiri udah ngantri kayak gini Tapi Alhamdulillah pas di dalam tolnya itu perjalanan tol lumayan lancar Dan pas keluar tol Ciawi ada pemeriksaan ganjil genap Sobat Happy Alhamdulillahnya aku keluarnya di tol Ciawi jadi gak kena macet di persimpangan gadok Villa atau resort yang mau aku tuju sekarang ini namanya Jambu Lewuk Puncak Resort Jadi ini villa yang mau aku tuju yang aku ceritain di video sebelumnya yang aku review Desawa Resto Sebelum check in kesini aku mampir dulu makan siang di Desawa Resto Jarak perjalanannya dari Desawa Resto ke Jambu Lewuk kurang lebih 1 jam ya Sobat Happy Sampai ketemu di pertigaan kayak gini kita ambil arah ke kanan Sobat Happy gak perlu khawatir karena di pinggir-pinggir jalan itu banyak petunjuk arahnya dari Jambu Lewuk Puncak Resort Atau Sobat Happy bisa banget pakai Google Maps search aja Jambu Lewuk Puncak Resort Itu udah sesuai banget sama titiknya Nah nanti kalau Sobat Happy udah ketemu pom bensin di sebelah kiri kayak gini Ini berarti Sobat Happy udah mau sampai ke tempat tujuan Akses jalan kesini aman banget ya Sobat Happy Gak ada tanjakan curam atau turunan curam dan semua jalanannya udah bagus banget Sekarang kita udah sampai di Jambu Lewuk Puncak Resort Di depannya ada gerbang besar dan kita langsung masuk aja Terus kita ambil ke kiri ya Sobat Happy Untuk proses check-in di tempat receptionnya Nah di sebelah kiri ini adalah area parkir motornya ya Sobat Happy Dan lobby di Jambu Lewuk Puncak Resort menurut aku itu luas Terus open space gitu jadi gak sumpah enak banget Terus di depan itu udah disediain hand sanitizer Terus ada juga payung Dan disini juga disediakan kursi roda untuk penyandang disabilitas Ada TV di sebelahnya ada toilet khusus tamu Toiletnya ada toilet laki-laki Toilet perempuan itu dipisah Toiletnya bersih walaupun gak terlalu besar Tapi cukup nyaman Ada wastafelnya juga Ada cermin dan di sebelah kanan ini adalah toilet laki-lakinya Sama seperti yang perempuan di toilet laki-laki juga bersih Terus wangi Sekarang kita lanjut keluar Di sebelah sana ada meja resepsionis yang cukup besar Disini juga udah ada scan barcode Untuk aplikasi peduli lindungi Di sebelah meja resepsionis Itu ada himbawan Kalau restoran yang ada di Jambu Lewuk Resort ini Dikenakan pajak restorannya sebesar 10% Dan Jambu Lewuk Puncak Resort ini udah dapet Beberapa penghargaan serta sertifikat Jadi udah terpercaya banget lah menurut aku Semua staff disini juga ramah Terus helpful banget Sobat Happy Disini juga udah disediakan hand sanitizer Tisu dan himbawan untuk semua para tamu Mematuhi protokol kesehatan dan menjalankannya dengan baik Disini juga ada paket outbound Paket rafting dan paket lainnya Proses check in disini Nanti dipinjem kartu tanpa pengenal Terus kita disuruh isi form Sama ada deposit sebesar 300 ribu Itu harus cash Akan dikembalikan pas kita check out Kalau kita gak ada tambahan biaya selama menginap Disini juga ada piala Menang turnamen futsal gitu Sobat Happy Dan ini tempat duduk di sebelah sisi kiri Terus ada kayak tanaman gitu Dan ada buku-buku Banyak pilihannya Sobat Happy bisa baca Kalau pas ruangan Sobat Happy yang dipesan itu belum siap Kayak gitu Kalau udah selesai proses check in Sekarang kita menuju ke villanya Dari resepsionis tadi tinggal ke kanan aja dan ikutin arah ini Sobat Happy Sesuai dengan villa yang Sobat Happy pesan ya Disini tuh luas banget dan jalanan menuju ke villa yang aku tuju ini Ada kayak tanjakan agak curam gitu Sobat Happy Tapi masih aman kok Terus disini villanya banyak banget dan nama-nama villanya itu nama-nama kota yang ada di Indonesia Sobat Happy Akses parkir mobilnya enak banget karena bisa langsung di samping atau di belakang villa yang kita tempatin Sobat Happy Nah ini dia villa lombok Di sebelahnya itu ada semacam gazibu taman Bali Nanti bakal aku tunjukin ya Ini dia tampak depan villa lombok yang aku tempatin kemarin Menurut aku ini villa paling favorit posisinya Sekarang langsung aja room tour Eh villa tour harusnya ya Pas masuk kita langsung ketemu sama ruang tamu gitu Sobat Happy Sekaligus ruang TV gitu Dan cukup luas menurut aku ini ruangannya Di atas meja ada denah gitu Sama info tentang Jambu Lubuk Resort Terus di sebelah kursi tamu ada menu room service Sama ada telepon yang menghubungkan ke front office Ke area restonya dan lain-lain Menu di sini tuh variatif Terus harganya juga masih ramai kantong Sobat Happy Di ruang tamu ini udah ada AC-nya Jadi otomatis udah pasti adem banget Terus ada TV berukuran sedang Tapi siarannya masih lokal Ada dispenser juga disediakan Berikut air galonnya Ada air panas dan air biasanya Di sini juga udah disediakan complimentary Kopi gula teh Peralatan makan juga disediakan Ada kulkas satu pintu Ada tempat mencuci piring disediakan juga sabunnya Peralatan makannya lengkap Piring, mangkok, gelas cukup banyak Terus disediakan juga beberapa peralatan masak Kompor, panci Pokoknya cukup lengkap banget Sobat Happy Ini pemandangan dari belakang kursi tamu Gazebo di Taman Bali Akses dari vila Lombok itu bisa langsung kesana gitu Sobat Happy Aku suka banget sama konsep di Jambuluk Puncak Karena nyaman banget Terus ada peta pulau Lombok gitu Sobat Happy Jadi sesuai sama nama vilanya Di dalam vila juga disediakan apar Dan di sebelah kanan ini ada kamar yang di bawah Di setiap kamar itu udah disemprot disinfektan ya Sobat Happy Di vila Lombok ini ada tiga kamar Di atas dua, di bawah satu Tapi kita kalau keluarga kecil itu bisa sewa Satu kamar aja kayak gini Sobat Happy Kayak aku kemarin Dan ini kamar yang di bawah cukup luas Terus ada tempat tidur berukuran queen size Terus disediakan dua buah handuk Ada juga slippers, dua pasang Di dalam kamar juga ada AC Terus ada arah kiblatnya juga Sobat Happy Terus ada cermin, ada meja Di bawah cermin ada rak-rak untuk penyimpanan gitu Sobat Happy Kamarnya tuh aku juga suka banget Karena nyaman banget deh pokoknya Terus nggak sumpah gitu loh Sobat Happy Di dalam kamar udah terdapat kamar mandi yang cukup luas Tapi menurut aku ini kamar mandinya udah harus perbaikan Karena keramik-keramiknya tuh udah cukup kusam Dan beberapa udah ada yang berkarat gitu Sobat Happy Toilet, trace-nya lengkap Sabun, shampoo, dental kit, shower cap Water heater juga berfungsi dengan baik Airnya pun juga kencang Terus ada wastafel, WC-nya udah WC duduk Cuma itu aja tadi Udah harus perbaikan aja sih Udah harus diperbarui gitu loh Kamar mandinya Terus yang aku suka lagi Disini sirkulasi udara sama cahayanya itu udah bagus banget Sobat Happy Di kamar bawah pemandangannya langsung view-nya kolom renang Asri banget Terus di belakang tempat tidur Itu juga ada jendela Yang pemandangannya itu tipe villa lain Dan di sebelah pintu kamar bawah itu Ada tangga Akses menuju ke kamar atas Di dalam villa udah ada larangan Nggak boleh ngerokok Jadi kalau yang mau ngerokok itu Harus di luar villa Tapi buang puntung ngerokoknya Jangan sembarangan ya Sobat Happy Harus tetap jaga kebersihan Sekarang kita lanjut ke lantai atas Nah di lantai atas itu ada dua kamar Ada kamar B dan kamar C Tapi di kunci Kalau kita booking-nya cuma satu kamar Kayak aku kemarin Jadi cuma bisa akses di bawah Jadi dua kamar ini di kunci Dan bisa akses balkon atasnya Sobat Happy Nah kayak gini Kalau untuk keluarga besar Itu bisa sih Untuk tiga keluarga ya Dan karena aku cuma satu keluarga Jadi aku cuma sewa yang di bawah aja Tapi tetap bisa menikmati balkon atas Asik banget kan Ini dia balkon atasnya juga udah luas banget Sobat Happy Nah sebelah kanan itu ada jendela Yang tipe kamar C Pemandangan dari balkon atas Di Villa Lombok ini juga asri Terus cakep banget Karena view-nya langsung menghadap Ke area kolam renang Dan hijaunya pepohonan Banyak tanaman Di sebelah kanan view-nya tipe villa lain Dan di sebelah kiri juga pemandangannya Gak kalah asri Sobat Happy Sekarang kita keluar Yang di lantai bawah Ada teras di depannya Dengan dua kursi dan satu meja Duduk santai disini tuh bener-bener asik banget Sobat Happy Pokoknya nyaman banget disini Terus disini juga ada himbawan Setiap tamu yang menginap itu diwajibkan untuk pakai masker Sobat Happy Dan sekarang aku mau kasih lihat suasana malam hari di Jambulwuk Puncak Resort Suasana malam harinya Sobat Happy bisa lihat sendiri Lampu-lampunya cantik banget Penerangan disini udah cukup Menurut aku Terus banyak tempat duduk santai gitu Sobat Happy Karena disini Kalau tamu yang gak menginap Mau ke area resto and cafe-nya aja Itu boleh banget Sekarang aku mau ke area resto cafe Namanya Jambulwuk Dari parkir mobil Villa Lombok Yang aku tempatin Sobat Happy tinggal ke kiri aja Terus turun ke bawah Nanti di sebelah kiri itu ada tangga naik Sobat Happy tinggal ikutin aja arah jalannya Kalau dari Villa Lombok yang aku tempatin kemarin Itu gak jauh kok Pas masuk ke area resto Kita langsung disuguhkan dengan spot foto instagramable banget Sobat Happy Dan sekarang kita langsung aja masuk Terus disambut gitu sama staffnya Yang pokoknya ramah-ramah semua deh Staff disini tuh baik banget Sobat Happy Dan ini area kasirnya Di depan itu kayak ada paket-paket Dan disini pembayarannya bisa cash Bisa debit Resto dan cafe disini Namanya Jambul Coffee Jadi ada dua area gitu Sobat Happy Ini area yang di atas Kayak open space gitu Sobat Happy Dibilang indoor enggak Dibilang outdoor juga enggak Nyaman banget Terus ini area di depannya Juga masih ada tempat-tempat duduk Sama disini tuh Kalau weekend ada live music ya Sobat Happy Di sebelah kanan sana live musiknya Terus pengunjung yang datang ke Jambul Coffee Juga bisa request lagu Atau mau nyanyi langsung pun juga bisa ya Sobat Happy Area tangganya cantik banget Banyak lampu-lampu yang bikin suasana tuh tambah romantis Terus ya aduh Pokoknya cantik banget ya Sobat Happy Kalau ini area yang di bawah Jadi outdoor gitu Kemarin aku pilih Untuk duduk disini Jadi dikasih alas sama bin bag gitu Sobat Happy Santai banget Yang bawa anak-anak tuh asik banget disini Karena anak-anak bisa lari-larian Sepuas mereka di area rumputan hijau Menurut info dari Staff Resto Ini salah satu menu yang favorit di pesen tamu Yang datang ke Jambul Coffee Namanya Banana Crispy Tapi rasanya emang enak banget Sobat Happy Harganya masih bersahabat Kemarin juga aku pesen sebelak Rasanya lumayan enak Sama minumnya air kelapa Terus peralatan makan disini juga udah disteril Dengan air hangat ya Sobat Happy Ini dia menu yang ada di Jambul Coffee Menunya variatif Banyak banget Dari makanan, cemilan, minuman, coffee, non-coffee Sampai menu tradisional ada Harganya menurut aku ini masih bersahabat banget sih Gak terasa udah pagi hari lagi Sekarang kita mau menikmati suasana pagi hari Di Jambulwuk Puncak Resort Yang Masya Allah Cakep banget Sobat Happy Kalau lagi cerah cuacanya Kelihatan view gunung di sebelah sana Kolom renang disini sangat amat luas Dan infinity pool Terus ada kolom renang untuk anak-anak juga Yang terpisah dari kolom renang dewasa Untuk anak-anak kedalamannya kurang lebih 1 meter Untuk dewasa kurang lebih 17,5 meter Di pinggir kolom renang juga ada area untuk main biliar Terus ada tempat duduk santai ya Sobat Happy Ada juga ruang karaokeannya Sekitar jam sangat 8 pagi Petugas nganterin sarapan Sarapannya menurut aku udah cukup lengkap Ada buahnya, dikasih jus juga Ada cemilannya juga Dan rasanya semuanya enak-enak banget Sobat Happy Pokoknya bener-bener puas banget selama aku nginap disini Nah ini dia kenapa aku bilang Villa Lombok itu paling rekomen Karena posisinya itu Kemana-mana tuh deket Sobat Happy Ke kolom renang tinggal turun ke bawah Di depan mata Ke area playgroundnya pun Sobat Happy tinggal turun ke bawah aja Kayak gini Dan disamping kolom renang ini Udah area playgroundnya Mau ke kafenya pun tinggal ke belakang villa Terus kayak nyebrang gitu Sobat Happy Jadi tipe villa Dengan posisi yang paling recommended Ya villa lombok kayak gitu Dan Disini tuh taman-tamannya kayak terawat gitu Sobat Happy semuanya Asri banget Buat healing Buat kumpul sama keluarga Buat liburan sama keluarga Sama temen-temen Sama rekan kerja Buat gathering juga disini asik banget Di pinggir kolom renang juga ada area bilas Yang outdoor kayak gini ya Disini cuacanya gak terlalu dingin Menurut aku sih Udah cukup banget Gak panas juga Tapi gak dingin banget juga Kalau asri Jangan ditanya Udah pasti Terus sejuk gitu Sobat Happy Nah ini dia Taman Bali yang aku bilang di awal video Jadi aksesnya bisa langsung dari villa lombok Gak perlu keluar villa lagi Disini Sobat Happy bisa banget buat kumpul-kumpul keluarga Bikin acara kecil-kecilan juga bisa Sobat Happy disini Asik banget Desainnya emang bener-bener kayak di Bali gitu Sobat Happy Gazebonya ada kain putih-putih kotak ala Bali gitu Sekarang kita bahas harga Kemarin aku pesen di ticket.com Lagi ada promo dan itu lumayan banget Sobat Happy Jadi aku cuma kena Gak nyampe 700 ribu per malam Itu udah sekeluarga Dan udah dapet Sarapan juga 2 packs Kalau harga aslinya itu sekitar 750 ribuan gitu Sobat Happy Dan untuk satu villanya itu Start from 3 jutaan Untuk 3 kamar Dan ada juga yang 4 kamar itu sekitar 4 juta sampai 5 jutaan Untuk info lebih lanjut Sobat Happy bisa kepoin instagramnya Jambu Luwuk Puncak Resort ya Bisa juga cek website-nya di www.jambuluwuk.com Atau Sobat Happy bisa cek harga di otak kesayangan Sobat Happy semua Segini dulu infonya Insyaallah sampai ketemu lagi Terima kasih yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh